selamat menikmati 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 Nanti ini sekatnya dilepas, ini kan ada sekat, ini liar-liar, dilepas, kalau misalkan pejantan masih berusaha menyerang, ataupun betina berusaha menghindar, maka dari itu kita belum bisa untuk melepaskannya. Tapi kalau sudah bisa, kita lepas sekatnya, kemudian jantan dan betinanya biasa-biasa saja, ya nempel-nempel saja, gitu ya. Selama beberapa hari, ataupun beberapa waktu, berarti murai batu sudah siap untuk dilepaskan ke dalam kandang hafiari, ataupun ke dalam kandang tangkaran. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan, situasi jantanan seperti ini biasanya sangat was-was, gitu ya. Karena kalau jantanan diam, itu terkadang dia itu tiba-tiba ganas, tiba-tiba mau ngebantai. Jadi, ditambah lagi, dia diam karena di sebelah sini ada murai batu yang menempati kandang ini, ya. Dia sudah menguasai kandang ini, jadi dia bunyi terus. Karena dia di tempat baru, dan baru ditangkap, dan baru ganti bulu, jadi si murai batu ini cenderung diam, ya. Nah, bagaimana cara dia gacor lagi? Ya itu, caranya ngebantai dulu. Kadang seperti itu, ya. Tapi jangan sampai nanti di sini. Setidaknya nanti dia terbang-terbang saja, ya. Biasanya dia dengan cara terbang sana, terbang sini, sudah lepas di kandang ini, sudah merasa berkuasa, nanti dia bakal gacor juga, ya. Nah, jadi catatannya, murai batu diam seperti ini, kita harus was-was, ya. Makanya nanti ikuti terus video kita bagaimana proses penjodohan murai batu di kandang hafiari ini. Apakah sukses? Nah, jadi sebelum-sebelumnya, kita tidak pakai penjodohan seperti ini, guys, ya. Jadi kita langsung lepas, langsung lepas, langsung lepas. Nah, dari sekian banyak murai batu yang tanpa penjodohan, itu rata-rata jarang yang berhasil penjodohannya, ya. Dalam artian dia akur, tapi tidak menghasilkan. Nah, maka dari itu, daripada besok, susah nangkapnya, ya. Jadi lebih baik kita jodohkan terlebih dahulu di sini, ya. Nah, kalau misalkan kita lepaskan saja sekarang, mungkin bisa saja, guys, ya. Karena kandangnya luas, ya. Cuma tadi resikonya, kalau dia tidak jodoh, tidak, dia nelur, tapi tidak menetas, ya. Padahal jantaranya ini sudah tahu lah, ini sudah banyak sekali anaknya. Cicitnya, cucunya sudah banyak. Anakannya apalagi. Jadi, kalau dia tidak menghasilkan, berarti karena kurang pendekatan tadi. Maka dari itu, pentingnya pendekatan ataupun penjodohan dini, ya. Lebih dahulu. Oke, mungkin video kali ini cukup sekian dulu, teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan saja di kolom komentar. Nanti kalau pertanyaannya belum pernah kita buat video, nanti kita buatkan videonya khusus. Oke, sekarang cukup dulu. Terima kasih sudah menonton. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.